selamat datang kembali di dapur redaksi forum news network FNN dalam program off the record membaca berita di balik berita saya kali ini hanya sendirian karena mbak Aki kondisinya dalam keadaan kurang sehat jadi saya mengundang Anda untuk bergabung supaya perbincangan kita kali ini bisa jadi lebih rame saya insya Allah akan mencoba mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol berbagai topik pemberitaan yang saat ini rame menjadi sorotan di media masa maupun di media sosial dan insya Allah dengan kebersamaan Anda saya yang tidak merasa kesepian walaupun sendirian di dapur redaksi forum news network apa saja topik yang menarik kali ini saya akan mengajak Anda menyoroti satu berita terbaru ini karena baru saja terjadi hari ini yakni kunjungan Presiden Jokowi dan juga mantan Presiden SBY ke Candi Borobudur ini media menyoroti ini karena kok bisa waktunya bersamaan gitu ada yang menulis apakah ada janjian gitu apakah ini adalah pertemuan politik mengapa? karena memang biasa kalau dalam politik saya berapa kali saya kira mungkin menyampaikan dalam politik itu kita tidak bisa membacanya secara linear gitu ya kita perlu membaca berita dibalik berita gitu karena ada semacam apa ya patron di kalangan media di kalangan wartawan gitu kalau kalau si A ketemu si B itu bukan berarti C tapi bisa saja berarti D gitu nah begitu juga dalam pertemuan dengan Pak Jokowi dengan Pak SBY meskipun kemarin kita tahu ya Agus Sari Murti sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh gitu dan mereka berdua ini kan kapasitas Agus Sari Murti sebagai Ketua Partai Demokrat yang sama-sama dengan Nasdem itu menolak untuk amendement Undang-Undang Dasar 45 dan memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi mereka kemudian meneguhkan sikap itu dan mereka tampaknya menjajaki ada semacam apa semacam kerjasama semacam koalisi menjelang Pilpres 2024 ini karena kan banyak yang menjodoh-jodohkan ini antara Anies Baswedan dengan Ahaye dan selama ini itu Anies Baswedan ini dikenal cukup dekat dengan Ketua Umum Partai Nasdem dan sebenarnya kedekatan ini sudah cukup lama ya jauh sebelumnya ketika Partai Nasdem ini masih menjadi bukan Martin Nasdem maksud saya ketika Nasdem masih menjadi Ormas Anies Baswedan itu termasuk salah satu pendirinya namun ketika Nasdem akhirnya berubah bermetamorfasi menjadi Partai Politik Anies Baswedan itu kemudian tidak bergabung di situ tapi tetap saja ini tidak mengurangi kedekatan mereka dan kita tahu beberapa kali mereka bertemu itu juga pada waktu menjelang waktu menjelang pembentukan Pilpres dulu menunjukkan kabinet juga ketika ada diplomasi nasi goreng antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo di kediaman Ibu Megawati di Jalan Tegomar kan pada saat yang bersamaan itu Anies Baswedan juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Palo lokasinya ini tidak jauh nih kawasannya yang satu gondang dia yang satu di Menteng ini sebenarnya tapi kalau dilihat dari sisi jarak itu sangat dekat dan kemudian kalau dilihat dari sisi di sisi angle politik atau sudut pandang politik ini sangat jaraknya sangat dekat sekali nah jadi karena itu kemudian tentu saja menjadi sangat menarik karena kalau tiba-tiba sehari kemudian itu Pak Jokowi dan Pak SBY berada dalam satu lokasi yang sama meskipun soalnya sudah dibantah oleh AHY bahwa tidak ada janji ketemu dan tidak ada jadwal pembicaraan politik dengan Pak Jokowi kebetulan saja mereka berada di tempat yang sama ini Agus Harimurti bersama dengan Pak SBY ini segedar piknik ke kemana ke Borobudur bersama tim volinya sementara Pak Jokowi kok Pak Jokowi yang sedang melakukan kunjungan ke Jawa Tengah juga salah satu agendanya itu ke Borobudur ini jadi bukan satu kebetulan biasa saya kira ya karena pasti saja ketika panitia voli itu misalnya ketika berkunjung mau menganakan kunjungan pada hari yang sama dengan presiden itu pasti mereka diberitahu mengapa? untuk sebuah kunjungan presiden ini ada protokol tertentu ada biasanya beberapa waktu sebelumnya lokasi itu sudah dibuat steril dan saya kira Pak SBY juga tahu soal ini karena beliau juga pernah menjadi presiden dua periode karena itu kalau media kemudian menghubung-hubungkan ada apa nih perbincangan dengan bukan perbincangan ada apa nih kok waktunya bersamaan Pak SBY dengan Pak Jokowi jadi yang gak bisa dibantah begitu saja kalau muncul berbagai spekulasi ini situasi saat ini memang dunia politik kita ini sedang dipenuhi sebuah ketidakpastian ya menyusul rencana dari Pak Jokowi yang dipimpin oleh seorang kondukternya Pak Luhut menteri utamanya Pak Jokowi merencanakan untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi jadi semua hal saya kira gerakan-gerakan mereka itu akan mendapat perhatian dari media dan yang menarik itu hari ini kebetulan bertempatan dengan hari Rabu ini hari Rabu ini salah satu hari yang favorit dari Pak Jokowi ketika beliau melakukan berbagai kegiatan-kegiatan maupun itu untuk kenegaraan maupun untuk untuk kegiatan-kegiatan ribadi tetapi Rabunya itu Rabu Pond kali ini ini Rabu Kliwon jadi mungkin bagi orang yang percaya hitung-hitungan semacam ini benar dong jawabannya bahwa ini hanya semacam kebetulan saja ya jadi nggak sengaja kalau mereka ketemu walaupun sekali lagi saya sampaikan nggak mungkin kalau timnya Pak SBY timnya AHI tidak mengetahui bahwa hari ini juga Pak Jokowi berkunjung ke situ karena semua kegiatan presiden itu telah direncanakan jauh-jauh hari ini biasa kan ini berkaitan dengan masalah pengamanan-pengamanan dan protokol lainnya dan banyak hal jangan dilihat bahwa kalau Pak Jokowi di foto-foto misalnya kelihatan kunjungan satu daerah beliau berkunjung dia foto sendirian jalan sendirian di berbagai lokasi kan Pak Jokowi biasanya semacam itu seperti foto ini yang kita lihat nah ini foto ketika Pak Jokowi sedang mengunjungi satu daerah bencana ini jangan dilihat hanya Pak Jokowi sendiri ini banyak sekali rentetan di situ mulai dari pengawalan pengamanan kemudian logistik macem-macem lah karena memang bagaimanapun seorang presiden itu standar pengamanannya berbeda sekali dengan orang biasa seorang mantan presiden seperti Pak SBY pun saya kira sampai sekarang pasti masih diberlakukan protokol dan juga masih mendapat pengamanan yang melakat pada Pak SBY jadi kalau kita balik lagi meskipun sekarang ini hari Rabu Kliwon tidak jadi bukan hari istimewa buat Pak Jokowi seperti biasanya Rabu pun tetapi kalau Anda mengamati ini adalah beberapa waktu terakhir ini ada semacam perubahan kebiasaan dari Pak Jokowi Anda tentu masih ingat ketika kemarin Pak Jokowi mengumpulkan para gubernur dari seluruh Indonesia dan kemudian berkemah di calon ibu kota negara Nusantara pada waktu itu ada seri memenai yang sangat seri memenai yang sangat besar Pak Jokowi meminta 33 kepala daerah itu se-Indonesia itu membawa kendi dan air yang kemudian disebut dalam kendi Nusantara jadi ini sebuah ritual yang sangat sangat besar dan saya kira ini harusnya menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kehidupan dan politik Pak Jokowi karena ini menandai keseriusan Pak Jokowi untuk membangun ibu kota baru gitu ya tetapi Anda perhatikan itu acaranya tanggal 14 itu dilakukan pada hari Senin dan Senin Senin Wage gitu apakah ini juga Pak Jokowi ini sudah menurut nasihat para tokoh spiritual yang mensupport Pak Jokowi sudah kehilangan keampuhan hari Rabu PON itu sehingga kemudian diubah menjadi Rabu Wage dan kemudian apakah juga sekarang ini Rabu Kliwon ini ketika tidak sengaja dalam tanda petik berada di satu lokasi yang sama dengan Pak SBY mantan presiden kita apakah ini juga merupakan satu perubahan lagi kalau sebelumnya Senin Wage sekarang menjadi Rabu Kliwon jadi saya bukan mengajak Anda untuk percaya hal-hal semacam ini meskipun banyak sekali di Indonesia orang mempercaya semacam ini termasuk soal pangok pawangan di mandalika kemarin tetapi saya mengajak Anda melihat ini dari sisi analisis politik dan analisis politik itu kan tentu saja tidak bisa dilepaskan dari culture dan juga habit di tokopolitik dalam hal ini Pak Jokowi kita biarkan jawaban dari AHY yang menyatakan tidak ada apa-apa tetapi tentu saja ini tetap saja menjadi sebuah peristiwa yang menarik yang layak untuk kita soroti bersama kita tidak bisa menghindarkan spekulasi semacam ini karena tensi politik Indonesia saat ini kan memang sedang sangat tinggi ini berkaitan dengan manuver dari Luhut Panjaitan dan Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan kemarin kita menyaksikan satu pengeran masa yang sangat besar ini ya yakni Abdesi yang asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia yang mengadakan acara silaturahmi di Istora Senayan dan ini juga dihadiri oleh Presiden Jokowi dan disitu lagi-lagi ada Pak Luhut dan juga ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Menteri Desa nah yang yang menjadi sorotan itu adalah rencananya kabarnya ini sebenarnya momentum ini akan digunakan untuk deklarasi dukungan terhadap Presiden Jokowi tiga periode dan ini juga muncul memang diteriakan oleh sejumlah perangkat desa ini saya menyebut perangkat desa saya gak berani mengklaim ini semuanya kepala desa karena ada ada serentingan-serentingan bahwa sebenarnya yang hadir semua ini tidak semuanya kepala desa gitu ada di antara mereka itu hanya perangkat desa jadi ada ketika para perangkat desa ini meneriakan tiga periode kepada Pak Jokowi dan itu Pak Jokowi terkesan cuek-cuek saja gitu dan media juga menyebutkan bahwa sesungguhnya pada hari itu akan muncul akan ada semacam deklarasi mendukung tiga periode Pak Jokowi tapi kemudian itu dibatalkan karena menurut ketua umum abdisi Sutaru Ijaya ini seorang kepala desa dari Tangerang dia dilarang dia diwanti-wanti dia diingatkan oleh Pak Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri dan juga Pak Luhut jangan sampai muncul semacam deklarasi ini yang terjadi adalah kemudian kan Sutaru Ijaya hanya menobatkan Pak Jokowi sebagai bapak pembangunan desa nah yang menarik orang banyak bertanya-tanya apa urusannya ya Pak Luhut ini hadir dalam acara diklar oleh abdisi ini menjadi pertanyaan yang menarik kan ini urusannya kalau Menteri Desa ini yang paling paling relevan hadir adalah Pak Tito Karnavian sebagai mendagri yang membawai langsung perangkat-perangkat desa ini dan kemudian Menteri Desa nah tetapi ternyata saya baca-baca Pak Luhut ini adalah ketua Dewan Pembina dari abdisi sementara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa ini hanya menjadi semacam apa ya Dewan Penasehat saja jadi rupanya Pak Luhut ini bukan hanya di tingkat nasional yang dia dipercaya memegang berbagai jabatan termasuk di luar hal-hal yang menjadi semacam tupoksinya tugas, pokok, dan fungsi beliau sebagai Menko Marinvest kemarin kan setelah di Bali setelah Pak Pak Jokowi marah-marah karena penyerapan anggaran kita itu untuk ternyata masih sangat kecil dan sebagian besar sudah sangat kecil sebagian besar itu untuk membeli barang-barang impor kan Pak Luhut langsung diangkat oleh Pak Jokowi sebagai ketua Satgas gitu ya untuk meningkatkan pembelian atau pemakaian produk dalam negeri jadi semua hal memang oleh Pak Jokowi diserahkan kepada Pak Luhut karena itu banyak orang yang menuduki Pak Luhut sebagai Prime Minister gitu mengalahkan peran dari Pak Makruf Amin Wakil Presiden Makruf Amin yang betul-betul menjadi banserab jadi sekarang kalau kemudian Pak Luhut juga sampai di desa melurusi desa sebagai ketua dengan pembina abdesi ya kita tidak terlalu kaget karena rupanya memang tangan-tangan Pak Luhut itu sudah menjangkau sampai jauh ke desa tapi yang tentu menarik mengapa kemudian mereka itu dilarang untuk melakukan deklarasi tiga periode dan direncanakan nanti setelah lebaran baru akan dilakukan deklarasi walaupun belakangan ketika dalam wawancara dengan TV Kompas Kompas TV itu setelah membantah itu membantah tidak ada rencana itu dia hanya menyatakan bahwa memang ada aspirasi-aspirasi dari sejumlah Kepala Desa yang menginginkan agar ada deklarasi terhadap Pak Jokowi dan dia sebagai ketua tidak bisa melarang itu jadi ingat Pak Jokowi yang menyatakan bahwa dia tunduk taat dan patuh pada konstitusi tetapi ketika ada wacana memperpanjang masa jabatan dan pendudahan pemilu dan memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi menyatakan tidak bisa melarangnya ini gaya Pak Sutarwijaya ini walaupun baru Kepala Desa dia kelasnya sudah seperti diplomasinya sudah seperti seorang presiden nah balik lagi tadi pertanyaan mengapa kemudian itu batal deklarasi ini dan kemudian dilarang oleh Pak Luhut padahal kalau kita lihat ini sebenarnya saya lihat ini merupakan menjadi salah satu apa ya sementara ini menjadi puncak dari gerakan keburatan tekat untuk mendukung Pak Jokowi tiga periode kita mendapati beberapa waktu yang lalu kan ada satu organisasi ORMAS namanya Kobar komando bersama Jokowi itu yang memasang berbagai spanduk dan juga balihu-balihu di seluruh wilayah di Indonesia untuk mendukung Pak Jokowi tiga periode kan gitu dan kemudian di luar itu juga terjadi semacam keburatan tekat mereka dikumpulkan di berbagai daerah untuk menyatakan mendukung Pak Jokowi dan kalau saya amati ini semua tagline-nya sama hanya lokal konten saja tapi intinya mereka semua ikut bersama Pak Jokowi pada tahun 2024 nah ikut kemana kan gitu kalau berdasarkan konstitusi kan tahun 2024 Pak Jokowi itu pensiun jadi apakah para relawan ini juga ikut Pak Jokowi pensiun tapi tentu bukan itu maksudnya ini adalah bagian dari upaya untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu memang didukung oleh rakyat dan puncaknya kemarin itu harusnya di abdesi bagaimanapun juga desa di Indonesia itu sangat banyak sekali kan desa Indonesia kalau saya tidak salah ini nanti kalau Anda punya data yang lebih akurat Anda bisa koreksi saya sekitar 74 ribu desa jadi walaupun kemarin yang datang tentu saja tidak sampai 74 ribu desa tapi tentu saja acara di di apa di istora Senayan ini sangat luar biasa loh ya coba Anda saya aja lihat sebentar bagaimana suasananya di istora Senayan kemarin ya Dekan-dekan kepada desa bikin sejarah aja lupa emang begini kelakuan kepada desa ada pidato satu yang belum disampaikan lupa terkebawa pulang tidur stres kita Dekan-dekan kepada desa kita sadar undang-undang nomor 6 2014 saya termasuk di dalamnya pada saat itu ketika disahkan belum tentu yang lain jadi pemimpin mau merealisasikan mau implementasikan tentang undang-undang tersebut tapi pas Bapak Presiden terpilih undang-undang nomor 6 2014 dijalankan dengan baik sehingga kita merata pembangunan di desa hal yang wajar kita berikan saat ini beliau selaku Bapak Pembangunan Desa setuju? kalau setuju tidak perlu munafik depan saya berdiri semua kalau setuju bangun angkat tangan terima kasih Pak Presiden inilah bahwa kami di desa menyatakan Bapak Presiden Jokowi selaku Bapak Pembangunan Desa Allahuakbar Alhamdulillah Abdesi Presidenku Presidenku Terima kasih rasanya bisa tidur saya malam ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nah itu kan itu acara itu luar biasa sekali sangat besar dari sisi jumlah orang yang hadir lepas apakah itu betul semua itu kepala desa saya kok gak yakin ya kalau kepala desa itu bisa membuat acara sebesar itu ada campur tangan pemilik modal gitu ya kenapa? bener kalau oke lah kalau mereka cuman datang ke Jakarta berami-rami kemudian mereka minep di Jakarta enggak ya tentu tidak harus di hotel besar di hotel-hotel kecil mereka punya kemampuan kepala desa tapi kemudian mengorganisasikan kegiatan semacam itu di Istora Senayan menghadirkan seorang presiden ini bukan main-main ini bukan main-main ini lihat tadi Anda lihat bagaimana susunan rapi ini pasti menggunakan event organizer yang sudah terlatih untuk kegiatan-kegiatan besar semacam itu dan kita tahu bahwa menghadirkan seorang presiden itu prosedurnya tidak mudah itu prosedurnya sangat panjang ya tadi lagi seperti yang saya sebutkan tadi apalagi di acara terbuka semacam itu dengan orang yang cukup banyak ini faktor keamanan pasti jadi pertimbangan yang yang luar biasa nah level saya bukan mau meremehkan teman-teman dari kepala desa ini ya saya kira mainan para kepala desa itu belum sampai segitulah ya kelasnya belum sampai seperti itu ini ini permainan di di apa di Istora ini udah levelnya kelas berat ya ini ini skalanya nasional yang menghadirkan presiden dan ini kolosal lah acara jadi tetap saja kita mesti mencurigai bahwa ada tangan-tangan ada kekuasaan ada tangan-tangan pemilik modal yang bermain soal yang membantu mereka dan bermain soal ini cuman menjadi pertanyaan mengapa kemudian dibatalkan dilarang untuk menyampaikan kebulatan tekad itu apakah atau deklarasi tiga periode ini apakah ini bisa menjadi indikator gitu bahwa situasinya buat mereka ini belum terlalu matang kalau sekarang mereka jorjoran melakukan deklarasi dan langsung di jantung pusat pemerintahan Indonesia yakni di Jakarta karena bukan apa-apa ini aksi-aksi semacam ini dalam saya juga berkali-kali di konten di channel-channel yang terafiliasi dengan forum News Network yang menyatakan ini bisa menimbulkan satu kerawanan yakni menimbulkan bentrokan karena bisa saja nanti partai-partai pendukung penolakan penundaan pemilu itu mereka juga mengerahkan masa yang sama dan dipastikan jumlahnya pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka ini ini yang saya kira dalam beberapa hari belakangan ini menjadi menarik perhatian dan pusat perhatian kita semua bahwa meskipun ini satu kesimpulannya yang bisa kita ambil ya meskipun sudah ditolak oleh partai-partai pendukung pemerintah dan ini kalau kita hitungkan sekarang di parlement amandemen ini ada tujuh partai pendukung pemerintah dan dua partai oposisi nah dari tujuh partai pendukung pemerintah itu empat diantaranya yakni Golkar Gerindra Nasdem dan P3 itu sudah menolak penundaan pemilu secara eksplisit mereka menutup pintu untuk melakukan amandemen sementara yang terus melakukan gerilya itu tiga orang tiga partai politik yakni Golkar kemudian PKB dan Nasdem nah kalau kemudian di sisi yang menolak ditambah lagi dengan PKS dan Demokrat maka posisinya itu jauh posisinya mereka tidak mungkin lagi untuk melakukan amandemen melalui DPR melalui MPR maksud saya untuk mengguruhkan itu tetapi yang menarik mengapa kemudian Jokowi tetap memilih mendesak untuk tiga periode dan kalau kita lihat ya semua kebulatan-kebulatan tekad di berbagai daerah termasuk kemarin kebulatan tekad yang dilakukan oleh perangkat desa seluruh Indonesia tadi itu muaranya adalah memperpantai tiga periode ini skenario yang pertama sebenarnya saya juga pernah menyebutkan bahwa ada tiga skenario sekarang ini yang dilakukan oleh yang sudah dilakukan oleh PKS Jokowi yang langsung terlihat itu adalah satu memperpanjang masa jabatan Jokowi dengan cara mengubah aturan batasan presiden hanya dua periode menjadi tiga periode ini ide pertama ide pertama ini bahkan waktu itu idenya adalah memasangkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sebagai wakil presidennya ini ditolak dan kemudian muncul ide baru yakni menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan skenario nya beda kali ini yang menjadi target itu adalah BDIP karena BDIP seperti banyak kabar yang beredar disebut-sebut dalam hal ini Bumi Gawati ditawari puan sebagai wakil Pak Jokowi orang bertanya-tanya kalau memperpanjang masa jabatannya kan bukannya harusnya juga paket Pak Jokowi dengan Tiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden ini namanya politik bisa diatur-atur kemudian ternyata opsi ini pun ditolak oleh Ibu Mega tertutupkan pintu ini dengan BDIP menyatakan bahwa menutup pintu amandemen sampai tahun 2024 sehingga jangan sampai terjadi penumpang gelap nah ternyata kemudian opsinya ini balik lagi ke tiga periode kalau kita lihat tadi ya semua kebulatan-kebulatan dekat itu ada satu lagi sebenarnya yang saya sebut skenario yakni merusak KPU ini mereka nanti tidak bisa menyelenggarakan pemilu salah satu caranya adalah menunda-nunda pembahasan anggaran penyelenggaran pemilu tapi opsi ini juga kelihatannya bakal batal karena kenapa karena kalau untuk menunda-nunda pembahasan dana pemilu ini syaratnya harus kerjasama dengan DPR karena yang membahas anggaran ini DPR dalam hal ini komisi dua dengan pemerintah tapi dalam posisi partai-partai pengusung pemerintah sendiri juga menolak penundaan pemilu pasti mereka sudah tahu ada lubang baru menggunakan KPU sebagai alat untuk menunda pemilu pasti ini akan dijagain oleh partai-partai politik jadi ini aborsi tiga opsi ini tetapi yang menjadi pertanyaan mengapa tetap pendukung Pak Jokowi dalam hal ini atau para pemain orang-orang di lingkaran Pak Jokowi yang dikomenderni oleh Pak Luhut ini tetap memainkan isu tiga periode saya kira ini berkaitan opsi yang lain itu memang bukan opsi yang mudah diambil kenapa? karena salah satu opsi yang paling mungkin kan di luar itu adalah soal dekrip presiden nah dekrip presiden ini sebenarnya yang saya khawatirkan itu bisa muncul dari pengeran-pengeran masa ini karena kalau kemudian muncul pengeran masa tandingan dan kemudian disana-sini tidak dibenturkan atau sengaja dibenturkan itu bisa menjadi dasar dari pemerintah untuk membelakuan situasi darurat dan kemudian atas dasar itulah dilakukan dekrip presiden saya kira ini dekrip presiden ini sangat dihindari oleh pemerintah karena ini saya menyebutnya sebagai the dangerous game jadi permainan yang sangat berbahaya kenapa? kalau sukses dia bisa terus sesuai dengan agendanya tiga periode tapi kalau salah bisa jatuh setidaknya kan ada dua kali pengalaman kita dalam dekrip ini pertama Pak Bung Karno pada tahun 59 dikrip 5 Juli tahun 59 itu itu kan berhasil pada waktu itu mengapa? Pak Bung Karno tidak mendapat perlawanan dari parlamen dan didukung oleh TNI pada waktu itu sebagai kepala staffnya pada waktu itu adalah Pak Nasution jadi syarat TNI ini mutlak nah pertanyaannya apakah Pak Jokowi ini didukung oleh TNI sepenuhnya ini saya kira yang menjadi pertanyaan banyak orang dan menjadi pertanyaan Pak Jokowi sendiri Anda tentu masih ingat kemarin ketika Pak Jokowi uring-uringan karena ternyata ketika beliau mengintip WhatsApp group dari TNI dan keluarganya itu banyak sekali anggota TNI yang tidak mendukung Pemindahan Ibu Kota Baru saya juga kembali jadi kemudian saya menghubung-hubungin kembali pada Pilpes tahun 2019 lalu di beberapa perumahan anggota TNI itu ternyata Pak Jokowi dengan Mak Ruf Amin itu kalah dengan pasangan Prabowo Sandiaga Uno bahkan kalau saya salah tidak salah ingat ini termasuk di perumahan Pas Pampres ya ini di kawasan Kalisari kalau tidak di Jakarta Timur itu juga Pak Jokowi kalah ini kan menunjukkan betapa TNI terhadap Pak Jokowi di level bawah itu tidak begitu solid itu saja beda di level atas di level atas Pak Jokowi bisa mengatur itu kan kita tahu sekarang ini banyak sekali para perwira-perwira yang dulu menjadi orang dekat lingkat dekat Pak Jokowi itu menduduki jabatan-jabatan penting ini yang baru saja dipromosikan adalah Danjian Kopassus ini dia sebelumnya adalah ajudan Presiden Jokowi yang sekarang kemudian dipromosikan menjadi Pangdam di Bonugoro saya kira ini kalau Pangdam di Bonugoro ini hanya batu loncatan saja untuk posisi yang lebih tinggi lagi kemudian ada Maruli Semanjuta menantu Pak Luhut Panjaitan yang sekarang sudah menjadi Pangkostrat dan saya kira ini tinggal beberapa langkah lagi untuk menuju posisi sebagai Kepala Staff Pangkat Tandara dan nanti sebelum berakhir masa jabatannya Pak Jokowi dia bisa menjadi Panglima TNI kita kita melihat kalau hitung-hitungannya kan begini kemarin baru saja Mahkamah Konstitusi menolak untuk memperpanjang usia pensiun dari anggota TNI artinya orang seperti Andika Prakarsa Panglima TNI sekarang Andika Perkarsa itu harus pensiun pada usia normal usia 58 tahun jadi kalau lihat kelahirannya pada bulan Desember itu nanti bulan Desember nanti dia itu sudah usianya 58 tahun jadi kalau dibulatkan 1 Januari dia akan pensiun pada tanggal 1 Januari dengan begitu posisi kasat kosong nah kandidatnya siapa? ada dua kan kandidatnya sekarang ini yang sangat kuat yakni Kasal Yudho Margono karena Maren seharusnya dia yang duduki posisi itu tapi kemudian dikalahkan oleh Andika Perkarsa yang kedua tentu saja General Dudung ini sama-sama mereka nanti pensiunnya itu pada bulan November tahun 2023 jadi masih setahun sebelum masa jabatan Pak Jokowi berakhir nah ketika mereka pensiun salah satu di antara mereka pensiun ini kan kalau Maruli itu sudah menduduki posisi kasat dia bisa langsung menjadi panglima TNI dan itu masih ada usia setahun sebelum jabatan Pak Jokowi itu berakhir kalau kolasinya gimana siapa yang paling kuat di antara mereka kalau menggunakan pensiun politik karena harusnya pada waktu itu giliran angkatan laut yakni Kasal Yudho Margono untuk menjadi panglima TNI tapi kemudian dia kalah bersaing dengan Andika Perkasa yang juga sama-sama dari angkatan darat dari TNI angkatan darat jadi kemungkinan peluangnya Yudho Margono tetapi kalau Pak Jokowi perlu producer sekaligus juga mulus perpindahan dari Maruli ke Dudung itu yang menjadi panglima TNI adalah Dudung jadi kalau Dudung menjadi panglima TNI otomatis kan jabatan kasat kosong dan dengan situ Maruli bisa bisa menjadi kasat dan pada saat Dudung pensiun itu Maruli tinggal naik tapi sebenarnya pola bahwa dengan Yudho Margono yang menjadi panglima TNI bukan berarti peluang dari Maruli juga tertutup karena syarat untuk menjadi panglima TNI itu kan dia harus berasal dari kepala staf angkatan dan kemudian bintang 4 jadi artinya begini katakanlah misalnya Yudho Margono yang menjadi panglima TNI pada nanti pada bulan Januari tahun 2024 dan kemudian ketika pada bulan Desember berikutnya Yudho Margono bersama Dudung ini sama-sama pensiun jadi Dudung masih menjadi kepala staf angkatan darat Maruli masih bertahan di pangkostrak pada hari itu ketika Dudung pensiun itu Maruli bisa langsung menduduki posisi sebagai kepala staf angkatan darat kemudian pangkannya dinaikkan menjadi bintang 4 dan pada hari yang sama katakanlah misalnya pagi hari dia dipromosikan menjadi kepala staf angkatan darat maka pada siang atau sore harinya dia sudah bisa dipromosikan menjadi panglima TNI karena memang aturannya begitu jadi bukan tidak boleh melihat bahwa sekian lama menjadi panglima menjadi kepala staf angkatan darat pokoknya syaratnya disebutkan bahwa dia sudah menjadi kepala staf angkatan darat dan bintang 4 jadi skenario semacam ini saya kira yang menjadi menarik berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Jokowi jadi banyak sekali kepentingan-kepentingan mengapa kemudian orang berpikir kenapa sih Pak Jokowi kok tidak legowo saja masa jabatannya sudah berakhir 10 tahun loh menjadi seorang presiden masih kurang mau nambah lagi karena ada agenda-agenda politik di belakang itu ada agenda politik Pak Jokowi berkaitan dengan proyek-proyek Mertiusuarnya ada agenda Pak Jokowi berkaitan dengan kepentingan keluarganya karena sekarang ini Pak Jokowi kan oleh banyak orang dan banyak media asing pun menyebut sedang membangun dinasti begitu juga Pak Luhut Pak Luhut ada kepentingan kepentingan keluarga ada kepentingan bisnis dan juga tentu saja kaitannya rat dan kaitannya masalah hukum karena dalam kasus keluarga Pak Jokowi misalnya Gibran dan Kaisang itu sudah dilaporkan ke KPK begitu juga dengan Pak Luhut Pak Luhut juga dilaporkan oleh 9 LSM berkaitan dengan grafitikasi dalam proyek pertambangan semua inilah yang menjelaskan mengapa kemudian belakangan ini kita justru diributkan oleh soal perpanjangan tiga periode Pak Jokowi perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi atau kemudian mengubah menjadi aturan tiga periode padahal sebenarnya ada persoalan-persoalan yang jauh lebih serius ini persoalan rakyat ini kan persoalan perpanjangan masa jabatan atau tiga periode ini adalah isu elitis ini pertempuran di kalangan elit tapi isu real kita yang harusnya itu menjadi tamu jawab Pak Jokowi sebagai presiden adalah persoalan-persoalan kehidupan masyarakat mulai krisis minyak goreng krisis solar kenaikan harga-harga kemudian juga masyarakat sudah harganya naik ditambah beban lagi dengan PPN yang dinaikkan dari 10 menjadi 11 persen harusnya soal-soal semacam inilah yang menjadi fokus dari Pak Jokowi bukannya malah sibuk memikirkan bagaimana memperpanjang masa jabatannya saya Herspen Arief dari Forum News Network terima kasih telah membersamai saya saya meminjam istilah ketua umum HMI Raihan yang waktu kemarin ketemu bersama dengan kelompok Cipayung Plus Minus bertemu dengan Pak Jokowi bahwa dia akan membersamai masyarakat masyarakat or 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 masyarakat yang tergabung dalam Cipayung Plus Minus ini akan membersamai Pak Jokowi dalam pembangunan Ibu Kota Baru tapi kalau saya terima kasih Anda telah membersamai saya dalam obrolan dari redaksi forum dari redaksi dari dapur redaksi forum News Network dalam program membaca berita dibalik berita of the record forum News Network Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa salam 0% selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati